Dalam rangka menghormati penetapan tersebut, Dewan Pengawas telah memutuskan kita ikuti tunda persidangan. Itu terjadi di tanggal 20 Mei pada saat sudah mau membacakan putusan, datang penetapan itu. Makanya orang banyak bertanya-tanya, kenapa Dewasnya mundur? Kita menghormati, kita tidak mau melanggar hukum. Memang kita tidak sependapat dengan pengadilan Tata Usaha Negara. Kok pengadilan membuat penetapan penundaan? Tapi kita harus hormati. Oleh karena itulah kita tunda. Nah, kemarin tanggal 3 sudah diputus perkara itu, di mana penundaannya sudah dicabut. Oleh karena itu, tanggal 6 ada proses 3 hari, karena memanggil orang harus 3 hari. Jadi minimal. Jadi tanggal 6 lah kami lakukan persidangan ini. Kita bersyukur, persidangan sudah selesai, tugas Dewas sudah selesai, untuk perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Saudara Gupron. Ada juga, bugatannya juga, ada satu lagi, di MA. Di MA, mengenai hak uji material. Di mana dikatakan peraturan Dewas itu bertentangan dengan undang-undang. Peraturan Dewan Pengawas itu keliru, dibuat sembrono. Nah ini, seorang pimpinan KPK mengkritisi peraturan Dewan Pengawas yang dibuat oleh Dewan Pengawas KPK juga. Harusnya tidak demikian. Nah, itu juga berlangsung lama. Nah, kita sudah dapat putusannya juga, yang bunyinya, menolak permohonan tersebut. Walaupun putusan lengkapnya belum ada, tapi sudah ada, apa namanya Bu? Sudah diumumkan dalam portal, ditolak, direktori. Informasi, ya. Sudah ada itu, resmi itu. Jadi, peraturan Dewan Pengawas itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru. Termasuk ketentuan mengenai Daluarsa Pasal 23 yang dipersoalkan-persoalkan itu. Itu perlu saya jelaskan. Kenapa? Supaya jangan ada bertanya-tanya. Karena sampai sekarang juga saya khawatir ini, pegawai KPK juga, insan KPK ini terpengaruh-terpengaruh. Seolah-olah, seolah-olah IS KPK yang dimuat di dalam peraturan Dewas itu bertentangan dengan undang-undang. Ini bahaya. Tidak ada itu. Ini masalah etika. Nah, kedua gugatan itu sudah selesai. Sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan juga TUN-nya juga sudah diputus oleh pengadilan TUN. Tidak tahu lagi saya apa. Ada satu lagi memang. Itu laporan tindak pidana. Dewan Pengawas dipilih-pilih juga ini. Saya, apa nih? Samsudin Haris, Ibu, melakukan tindak pidana kriminal, menyalahgunakan kewenangan, dilaporkan ke Baris Krim. Itu sampai sekarang juga gak jelas. Saya juga jadi bingung. Pertama, ini kan perbuatan kolektif, kolegia. Lima orang kok yang dilaporkan? Tiga. Dan apa yang disalahgunakan? Dewan Pengawas mengadili berdasarkan ketentuan undang-undang pasal 37B. Bisa dipelajari itu. Jadi, kami menunggu saja. Apakah itu berlanjut atau tidak. Tapi saya pikir aparat peringkat hukum juga tahu. Yang mana delik, yang mana bukan delik. Baik. Tentang sanksi yang kami jatuhkan, sesuai dengan pelanggaran ini terbukti. Pasal 4, ayat 2, huruf B. Menjalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, membantu seseorang supaya dimutasikan ke Jawa Timur dari Kementerian Pertanian. Anda sudah baca semua. Sanksinya kita jatuhkan, sanksi sedang. Secara musyawarah, kami berpendapat bahwa dampak yang ditimbulkan baru terbatas kepada dampak negatif bagi KPK. Menurunkan citra KPK. Karena berat ringannya sanksi, itu tergantung daripada dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, dampaknya masih terbatas kepada menurunnya citra institusi KPK. Belum sampai ke tingkat merugikan pemerintah. Sehingga tidak bisa dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman sanksi sedang. Mengenai apa itu sanksi sedang, sudah kami sampaikan juga tadi, bahwa sanksi itu berupa teguran tertulis dan disertai dengan pemotongan penghasilan selama sebanyak 20% selama 6 bulan. Bukan gaji, penghasilan. Karena putusan yang dulu keliru kita sudah kita perbaiki bukan gaji sekarang, tetapi penghasilan. 20%. Nah, saya rasa demikian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, kita berikan kesempatan siapa yang mau bertanya, silakan sampaikan nama dan dari media mana. Ada micnya enggak? Ada, ada. Oke. Ya, silakan. Langsung aja mungkin mas, di belakang juga enggak apa-apa. Siapa yang mau bertanya? Sudah? Enggak ada? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Udah cukup? Satu. Oke, silakan nama dan dari media mana? Oke, baik, terima kasih Mas Tesa dan Pak Tumpak dan anggota Dewas lainnya. Izin saya Fadil dari Kumparan terkait dengan putusan yang dijatuhkan kepada Pak Gufron yang mana seperti yang kita tahu bersama bahwasannya Pak Gufron ini kan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Salah satunya yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Apakah pertanyaan pertama, apakah sebelum putusan ini diucapkan oleh Dewas pada hari ini sudah pernah memberikan track record seputar capim KPK mungkin khususnya terkait dengan Pak Nurul Gufron ini kepada panitia seleksi capim KPK. Karena kan untuk seleksi profile assessment capim KPK itu kan diadakannya sebelum putusan ini diucapkan gitu. Apakah dari Dewas sudah memberikan seputar track record itu kepada pansel KPK dan jika belum apakah setelah putusan ini sudah diucapkan apakah setelah ini Dewas bakal menyampaikan terkait dengan track record persoalan etik ini khususnya terkait dengan Pak Gufron kepada pansel KPK. Terima kasih. Baik, ada lagi? Oke, selamat sore para anggota Dewas dan juga Mas Tessa saya Dhani dari Bisnis Indonesia yang ingin saya tanyakan satu pertanyaan saja Pak. Beberapa bulan lalu saat masih kisruh terkait dengan penanganan etik dari Pak Nurul Gufron ini pimpinan KPK pernah menggelar rapat bersama Komisi 3 DPR di sana disampaikan bahwa kisruhnya dalam tanda kutip konflik antara pimpinan dan juga Dewas KPK ini istilahnya mendorong istilahnya ada persepsi gitu Pak bahwa kiranya Dewas KPK ini perlu untuk dikaji ulang kebijakannya ataupun juga aturan-aturan kewenangan-kewenangannya gitu Pak karena adanya konflik yang istilahnya meramaikan isu belakangan ini lah gitu Pak termasuk salah satunya adalah isu konflik pimpinan dan juga Dewas KPK ini adalah perkara etik Pak Nurul Gufron gitu saya kira sebelumnya Dewas KPK belum pernah memberikan tanggapan gitu terkait dengan pernyataan pimpinan KPK bahwa setidaknya perlu adanya wwenang adanya pengkajian ulang wwenang Dewas KPK gitu Pak mungkin apakah ada tanggapan Dewas KPK terkait dengan pernyataan pimpinan KPK tersebut dihadapan komisi 3 DPR terima kasih baik dua ya ada lagi satu lagi sebelum dijawab sama Pak oke silahkan dari mana Mik ya selamat sore Bapak saya Bahtiar dari reporter merdeka.com ingin bertanya satu aja Pak terkait dengan argumentasi dari Pak Gufron yang menyatakan bahwa chat itu adalah sudah lama dan dianggap dia sudah kadal warsah gitu loh nah itu gimana sih Pak pertimbangan dari Majus mungkin bisa dielaborasi karena sampai di depan tadi dia tetap kekeh gitu menyatakan menyatakan seperti itu gitu loh nah itu saya mungkin mau minta tanggapannya lagi terima kasih baik kita cukupkan dulu kami persilahkan Pak yang pertama tadi apakah kami sudah membuat apa track recordnya ke Pansel jawabnya sudah kami sudah memberikan informasi kepada Pansel tentang tentang calon-calon tentang calon-calon yang mau jadi pimpinan KPK itu sudah kami sampaikan kami sampaikan apa adanya catatan etika apa adanya jadi waktu itu kita menyampaikan memang benar ada namun belum diputus karena ada penundaan begitu jadi apa adanya kami sampaikan apa perlu sekarang disusulkan lagi saya rasa tidak usah semua sudah pada tahu ya tentunya dia baca juga yang kedua apa tanggapan Dewan Pengawas tentang pernyataan pimpinan KPK bahwa kewenangan Dewas harus dikaji ulang nah saya perlu sampaikan kalau berdasarkan undang-undang berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tidak ada kewenangan yang khusus yang mendetail mengenai tugas wewenang Dewan Pengawas hanya tugas saja tugasnya itu jelas ada tiga besar satu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK itu satu kedua masalah penegakan etik ya mulai dari menyusun kode etik menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran etik dan menyidangkannya dan ketiga melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK bagaimana melaksanakan tugas ini tidak diatur di dalam undang-undang dalam melaksanakan tugas ini apa wewenang wewenang Dewas apa tidak diatur oleh karena itu kami mengatur sendiri dan kami tidak terlalu jauh mengatur kecuali masalah etik masalah etik ya memang sudah ada aturan kita kita buat aturan di dalam peraturan Dewan Pengawas tata cara persidangan apa yang namanya kode etik semua sudah kita atur kita yang atur sendiri begitu kalau ada pendapat dari pimpinan mengatakan perlu diatur secara rinci lagi mengenai kewenangan ya tentu undang-undang harus dirubah dulu silahkan direvisi jadi tanggapan Dewas silahkan aja itu tanggapan saya silahkan aja kami juga gembira sekali kalau ada pengkaji ulangan ya mengenai huwa-huwenang daripada Dewan Pengawas minimal untuk Dewas yang akan datang ya kalau pernyataan-pernyataan yang lain saya pikir gak perlu saya tanggapilah ya banyak saya dengar juga banyak tanggapan tidak terjadi itu tidak terbukti itu pelanggaran etik bahwa pimpinan sudah gagal ya kalau udah gagal gak berituruskan lagi kan begitu ada pernyataan-pernyataan pimpinan gagal tidak terbukti itu pelanggaran etik aku rasa salah itu pendapat terbukti kok sekarang ketiga pertanyaan Anda tadi mengenai Daluarsa itu sudah diputus sudah diputus Pak oleh Mahkamah Agung nanti kita baca bersama-sama kalau sudah dapat putusan lengkapnya permohonan yang bersangkutan ditolak walaupun masih ngeyel-ngeyel ya apa boleh buat ya kan Mahkamah Agung sendiri menyatakan menolak apalagi dewas dewas pastilah menolak ya kan karena dewas yang membuat aturan itu jadi ada dua pengertian dari luar dari situ satu satu tahun sejak berlakunya atau sejak diketahuinya gitu jadi yang terjadi sejak diketahui kapan dewas mengetahui sejak ada laporan ke dewas sejak itulah sejak itulah dihitung satu tahun ini maksudnya apa supaya dewas itu bekerja secara profesional jangan ada laporan masuk sampai satu tahun tak dikerjain apa-apa sehingga menjadi daluarsa begitu jadi kalau Anda bertanya apa dasar-dasarnya ya nanti kita baca ya sama-sama nanti kamu datang sama saya kalau sudah ada saya terima putusan MA ya kalau nge-nge-nge-nge-nge-nge terserah lah ya apa lagi udah ya apa ya mau nanya ini satu boleh dijelaskan gak hubung soal pemotongan penghasilan ya pemotongan penghasilan itu apa aja terus kan tadi disebut berlaku selama 6 bulan nah masa jabatan Pak Gufran ini kan 4 bulan lagi nah itu nanti kalau dia terpilih lagi jadi pimpinan KPK dipotong lagi atau uang pensinya yang dipotong terus yang itu dulu udah lupa penghasilan itu banyak ya jadi bukan hanya gaji disini ada penghasilan penghasilan banyak itu gaji pokok tunjangan jabatan ini semua namanya penghasilan berapa besarnya saya sendiri gak tahu nanti anda tanya sama sekjen sekjen lah yang mengetahui itu berapa penghasilan seorang pimpinan KPK di KPK ini penghasilan resmi ya bukan yang tidak resmi berapa aku tidak tahu jumlahnya ya silahkan ditanya sama sekjen dipotong 20% yang memotong siapa nanti sekjen yang memotong nah ini 6 bulan dia mungkin sampai 6 bulan sudah tidak lagi umpamanya ya sudah lah kalau gak ada lagi mau bilang apa tapi kalau masih ada ya potong aja sampai 6 bulan tidak ada masalah itu kalau terpilih lagi umpamanya potong aja setelah lagi untuk putusan ini apakah dewas KPK akan memberikan salinannya ke presiden dan capim KPK karena kan kalau kayak Pak Firli waktu itu kan dikasih tuh ke presiden nah ini salinan putusannya mau dikasih ke Pak Gufron doang ke presiden juga ke capim juga terbilangan Pak Gufron akan berurusan dengan presiden dan capim untuk proses pemilihan eh pansel-pansel itu untuk proses dia nyalan lagi kalau ke pansel kami tidak kirimkan itu ya dan kepada pimpinan juga kami tidak kirimkan tapi kepada yang yang bersangkutan kita berikan apakah sampai kepada presiden dulu Pak Ruk Pak Firli dia kan sanksi berat sanksi berat harus mengundurkan diri ya oleh karena itu kita sampaikan kepada presiden kalau ini tidak tidak perlu sampai ke presiden tetapi kalau dia tidak mau melaksanakan ini beberapa kali kita akan panggil tidak datang tidak datang tidak datang berarti tidak mau dieksekusi ya kita kirim surat kepada presiden itu sudah perbuatan tercelah seorang pimpinan bisa diberhentikan kalau telah melakukan perbuatan tercelah ya mumpamanya ini kan nanti kami panggil untuk eksekusi di eksekusi gak mau datang ngeyel terus tadi ngeyel panggil lagi dua kali gak mau datang ngeyel apa putusan aku tidak mau tidak mau dipotong gajinya tiga kali gak mau kita kirim surat kepada presiden dia sudah diputus dan dia tidak mau dieksekusi itu satu perbuatan tercelah kita anggap itu perbuatan tercelah seorang pimpinan KPK kalau melakukan perbuatan tercelah baca undang-undang layak untuk diberhentikan ada lagi? tuliskan aja biarkan aja biar puas silahkan Pak izin sebenarnya sedikit melenceng dari topik Pak Gufron sedikit melenceng dari topik Pak Gufron mau menanyakan hal yang lain terkait dengan pemindahan penanganannya Kaisang wah itu saya gak campur ya cut itu cut nanti di doorstop aja ini kita bicara untuk topik yang ini aja doorstop sama saya nanti saya tidak boleh mencampuri urusan operasional dari pimpinan KPK mungkin kamu mau tanya ada dua pendapat beda-beda gitu lah ya kan pernyataan A pernyataan B gitu ya sebelah sana silahkan saya ingin Pak para dewas saya ingin menanyakan terkait hal yang memberatkan itu salah satunya kan tidak menyesali perbuatannya ya itu terkait adanya laporan atau pengakuan dari Pak NG sendiri waktu diperiksa sebagai terperiksa ya beliau tidak tidak menyesali perbuatannya menganggap itu tidak salah bahkan itu mempersulit dewas mengajukan gugatan-gugatan kepada tun ya tak mengajukan hak uji material ke MA itu kan perbuatan yang merepotkan bagi dewas ini peraturan di lingkungan KPK kok dia seorang KPK juga di waktu diterbitkan dewas ini peraturan dewas ini tidak ada komentar setuju semua pimpinan setuju semua ini peraturan dewas ini waktu kita sosialisasikan kan begitu ini mempersulit sebetulnya ini juga melanggar etik mungkin kalau kita kalau kita masuk disini jadi orang KPK mau tidak mau kita terima lainnya peraturan ini begitu ya kan kalau kita tidak mau ini jangan masuk sini makanya calon-calon pimpinan ini nanti yang mau dipilih ini harus kita indoktrinasi ini juga dengan begitu kalau mau masuk kesini ikut peraturan ini peraturan etik kalau tidak mau jangan lebih bagus tidak usah masuk gitu dong jangan kita sudah masuk disini kita kritik pula lagi ini wah gila ini tasah ini tidak ikut aturan perundang-undangan ini ada gitu ngomong pimpinan disini ini tidak ikut peraturan perundang-undangan dibikin sembarangan padahal waktu itu sosialisasi kan diam seibu bahasa kalau orang lain kena tidak apa-apa kalau dia kena ribut semua hal itu sudah puas aku juga merasa belum puas ada lagi yang mau bertanya sudah cukup mohon izin mungkin untuk Pak Hariano Pak Haris Bu Ahlo Prof Isha ada yang mau disampaikan silahkan sedikit aja saya tambahkan jadi seperti tadi sudah disampaikan ditanyakan itu ya mas memang Pak Nurul Gufron ini mempermasalahkan daluarsa dan daluarsa inilah yang diuji di makam agung di dalam perkara di makam agung di uji di makam agung pertimbangan makam agung seperti apa kami belum baca tapi di dalam amarnya yang sudah diumumkan di info perkara makam agung disitu disampaikan bahwa permohonan hak uji material tentang daluarsa itu dia tentang dua daluarsa dan temuan dua-dua ini ditolak oleh makam agung nah dengan ditolaknya daluarsa ini oleh makam agung berarti peraturan dewan pengawas mengenai daluarsa ini tidak ada masalah kan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi makanya kami tetap menggunakan peraturan dewan pengawas itu sehingga dalam pertimbangan kami tetap kami gunakan tidak itu itu yang pertama kemudian berikutnya mengenai laporan juga kata disampaikan Pak Ketua kami bertiga dilaporkan pencemaran nama baik yang pertama dan yang kedua adalah menyalahgunakan keunangan mengenai pencemaran nama baik kami informasikan kepada anda-anda ini habis anda-anda bertanya terus sih jadi kami beritahu ya perkaranya Pak Nurul Gufron itu cukup bukti untuk untuk dilanjutkan ke sidang eti itu yang kami beritahukan kepada anda semua kan itulah yang dilaporkan bahwa kami mencemarkan nama baik yang bersangkutan nah sekarang anda melihat sendiri bahwa terbukti kan nah terus bagaimana siapa yang mencemarkan nama baik sekarang ini kami yang mencemarkan nama baik atau kami yang dicemarkan nama baiknya karena kami dilaporkan tidak ada alasan lain kemudian mengenai penyalahgunan bobenang penyalahgunan bobenang pasal 37 undang-undang 19 2019 jelas menyatakan Dewan Pengawas berwenang memeriksa dan menyidangkan pelanggaran kode etik nah kami periksa kami sidangkan lalu apa penyalahgunan bobenang yang dilakukan nah ini dua hal yang kami dilaporkan ya mudah-mudahan dan kami percayalah pasti Polri juga tahu kan penyidik juga tahu mana merupakan tindak pidana dan mana bukan tindak pidana itu aja sedikit tambahan dari kami terima kasih dari silakan Pak ya saya sedikit aja ya mungkin kami menghimbau ya kepada pansel pansel pimpinan dan dewas KPK supaya siapapun ya siapapun yang memiliki cacat etik itu tidak diloloskan sebagai pimpinan maupun dewas KPK itu saja sebab ini menyangkut masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia terima kasih ya ya ini saya harapkan ini sidang terakhirlah dari Dewan Pengawas karena beberapa bulan lagi kami akan berakhir ya mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi lagi pada saat kami masih ada di sini itu saja ya sehingga kita bisa melihat pimpinan pimpinan KPK maupun pegawai KPK betul-betul orang yang berintegritas itu saja semoga dewas yang akan datang juga bisa lebih baik daripada kami ya dalam menegakkan kode etik dan perilaku yang ada di KPK ini karena bagaimanapun menurut kami dewas KPK itu memang mesti memiliki kode etik yang lebih lebih beda dengan ASN yang lain kalau sama saja ya kita tidak namanya extraordinary tool lagi kita kita adalah alat yang luar biasa oleh karena itu perlu ada aturan yang lebih keras daripada ASN yang biasa mudah-mudahan nanti peraturan yang sudah kami buat ini bisa dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan yang akan datang termasuk dewas yang akan datang kalaupun ada perubahan silakan saja tetapi tentunya perubahan yang tidak beratilah untuk merubah keseluruhan saya rasa demikian terima kasih atas kehadiran Anda semua silakan siap baik mau dijin pak ini ada permintaan wartawan untuk foto terlebih dahulu saya tidak usah saya tidak usah baik dengan begini berakhir sudah kegiatan konferensi pers pembacaan putusan sidang kami persilahkan untuk bapak ibu dan pengawas untuk bisa meninggalkan tempat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak rekan-rekan sekalian terima kasih pak terima kasih 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 terima kasih